Pemasangan kontraktor kompresor VBC 550 ini kompresor yang 5 HP dengan elektrik motor 3-fas untuk pemasangan kontraktornya untuk bagian atas ini sebagai RST bagian atas ini RST jadi input listrik dari PLN input listrik dari PLN 3-fas tanpa menggunakan grounding atau tanpa menggunakan netral jadi yang masuk fase semua jadi RST bagian atas dan bagian bawah ini untuk ke elektrik motor ya ini ini untuk elektrik motor 3-fas juga 380 volt ini langsung ke motor yang 7,5 kW nah disini ada namanya overload ini overload yang fungsinya untuk mencegah elektrik motor kompresor ini terbakar ya jadi ketika terjadi overload atau ampere naik itu disini akan memproteksi dengan memutus arus arus listrik yang ke koil ya arus listrik yang ke koil disini di bagian bawah disini koil yang untuk kontraktor ya yang untuk kontraktor jadi bukan memutus listrik yang di bagian sini dari tiga fasenya yang ke motor tapi memutus input listrik yang ke kontraktor ya ini yang warna merah ini kontraktor untuk penggerak dari kontraktornya ya jadi diputus sehingga listrik tiga fasenya langsung cut off langsung ngerti dan motor ini aman dari overload atau dari terbakar ya nah kontraktor ini atau overload dari kompresor yang 3 HP 3 5 HP ini ini maksimal disini tertulis 9 ampere ya jadi overloadnya ini 9 ampere jadi kalau ampere nya dari fase masing-masing ini lebih dari 9 ampere atau kita katakan 10 ampere maka akan terjadi overload ya pada kompresor yang 5 HP ini ya itu itu pemasangan kontraktornya nah untuk presesuitnya itu ngambilnya dari input koil juga yang satunya karena koilnya ini 380 volt ya koil dari kontraktor ini 380 volt jadi satu input koil ke presesuit di bagian depan dan koil satu lagi inputnya ke overload disini ya nah sebelum ke overload ini diputus sama switch switch kecil ini yang fungsinya untuk mematikan ketika posisi manual ya jadi posisi manual ini bisa dimatikan sendiri ya sama Hai ini untuk spesifikasi dari elektrik motornya Nah kita akan coba untuk untuk menyalakan kompresornya Hai 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 selamat menikmati jadi seperti itu ya untuk pemasangan kontaktornya di bagian atas itu input PLN 380V ini yang kabel biru ini yang dua ini adalah input dari coil kontaktor ya coil kontaktor yang satu ke overload baru masuk ke suite manual disini kemudian masuk ke coil kontaktor yang satu ya yang L1 yang kedua nih coil ini yang warna biru yang kedua itu langsung ke processuit di processuit depan situ nah kabel satunya lagi dari processuit masuk ke coil kontaktor yang ada di bagian L2 ya jadi itu pemasangan kontaktor pada kompresor yang 3 HP yang 3 fast ya atau kompresor yang 5 HP kompresor multi pro yang kapasitas tagi nya 180 liter oke jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar tentang pemasangan kontaktor yang 3 HP 3 fast 5 HP 380V untuk processuitnya disini yang terpakai hanya dua kabel ya untuk sebagai pemutus ketika pressure nya sudah sampai 8 bar ya jadi processuit ini fungsinya untuk membatasi pressure pada tekanan kompresor dan akan cut off sehingga nanti pada coil kontaktornya tidak mendapat tegangan sehingga kontaktornya menjadi mati ya atau cut off oke itu sekilas tentang pemasangan kontaktor 5 HP kompresor listrik kompresor listrik yang cukup murah premium solution ad hoc kompresor listrik yang dari multi pro terima kasih dahulu dan terima kasih dahulu selamat menikmati di luar biasa selamat menikmati Terima kasih.